Untuk memudahkan aktivitas sosial media marketing keramu, di video ini saya akan sharing 5 tools yang bisa kamu akses secara gratis. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andres, dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik hari ini, teman-teman, kita akan bahas sedikit tools, ya. Tools sosial media marketing yang bisa kamu akses secara gratis. Sebenarnya kalau kita ngomongin tools, teman-teman, nggak akan ada habisnya, ya. Tapi di video ini, 5 tools ini akan sering banget kamu kepakai, khususnya buat kamu yang aktif di sosial media, ya. Tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Tools yang pertama, seperti yang kita tahu, adalah kanva.com. Jadi buat kamu di sini yang belum tahu kanva, ya, ini tools yang sering banget dipakai, teman-teman. Bahkan video ini dipakai, kita pakai kanva, ya. Jadi kanva itu apa? Kanva itu tools yang akan menggunakan kamu untuk membuat desain konten, membuat presentasi, ataupun edit video, teman-teman, ya. Nah, saya akan langsung kasih contoh aja kali, ya. kanva.com, ya. Nah, jadi di sini, kebutuhan desain, teman-teman, itu bisa terpenuhi, lah, ya, menggunakan satu tools ini, ya. Mulai dari buat presentasi, terus buat konten, buat konten Instagram post, Instagram story, itu ada, teman-teman, ya. Jadi teman-teman bisa akses di sini, ya. Karena di sini banyak banget. Dan saya di sini nggak menjelaskan banyak hal tentang desain, teman-teman. Tapi teman-teman bisa eksplor aja, ya. Ataupun kalau biasanya tools lain, ya, yang biasanya untuk edit video, kita biasanya pakai VN, ya. Ataupun KN Master mungkin ada banyak, ya, tools video. Sehingga kamu sesuaikan aja kebutuhan kamu apa, sama nyamannya kamu apa. Dan yang enaknya di Canva itu, teman-teman, semuanya itu bisa kamu akses gampang, dengan mudah, gitu kan. Tinggal drag and drop aja, ya. Jadi, ya, ini tulisan akan memudahkan kamu, teman-teman. Ya, contohnya, ya, kita buat presentasi, nih. Oke. Tinggal kita masukkan aja di sini gambarnya. Mulai dari gambar. Tinggal drag and drop aja, teman-teman. Nah, tinggal drag and drop ini. Jadi, kamu bisa pakai, ya. Itu yang pertama. Canva. Oke. Terus, kalau kita balik lagi, teman-teman, ya. Nah, tools yang kedua, nah, hypeauditor.com, teman-teman. Tools ini akan membantu kamu untuk menganalisa akun sosial media kamu secara keseluruhan. Kalau kita ngomongin tools untuk analisa, teman-teman, akun media sosial kita, itu ada banyak banget, ya. Tapi salah satu yang paling saya suka dan ya yang terhubung langsung dengan API-nya Instagram, itu adalah hypeauditor, ya. Jadi, teman-teman, tinggal kunjungi aja, ini. Hypeauditor.com. Saya akan kasih contohnya, ya. Hypeauditor.com, gini. Nah, nanti teman-teman bisa login aja di sini. Atau sign up, ya. Kalau misalkan belum punya akun. Nah, di sini teman-teman bisa melihat banyak. Seperti analisis, ya, analisis, trend, kompetitor, dan lain-lain. Oke. Teman-teman bisa pilih aja yang, apa, request demo di sini. Request demo ini. Terus teman-teman bisa coba. Oke. Dan teman-teman bisa search aja akun mana yang mau kamu cari. Sebagai contoh, ini sudah kita login, ya. Nah, di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, yang saya suka di sini, itu selain dia bisa melihat adjustment rate, average like, purpose, average comment, dia itu bisa melihat yang lebih detail, teman-teman. Contohnya ini, ya. Kita buka. Ntar, loading. Ini, ya. Nah, mulai dari, apa ini? Post frequency, ya. Terus, nah, ini yang menjadi menarik. Bahasa, ya. Dia itu bisa melihat real people-nya. Oke. Influencer. Influencer ini audience, atau akun Instagram, yang punya lebih dari 5.000 followers. Nah, dia bisa dikadekarikan influencer. Real people, ini orang yang, sekiranya menurut Instagram real. Mass follower, ini akun yang punya following lebih dari 1.500 orang. Oke. Jadi, dia punya satu akun. Satu akun ini, follow 1.500 orang. Oke. Following, ya. Terus, di sini, suspicious itu, ya, yang menurut Instagram ini, kayak, bukan bot, kayak, bukan orang asli, atau robot. Oke. Di sini kita lihat, audience geography-nya. Terus, di sini kita bila saya lihat, ya. Estimated reach. Ini berguna banget buat teman-teman yang mungkin ingin endorse. Dan, teman-teman, kira-kira nih, kalau saya endorse ini, kira-kira konten endorse ini bisa mencanggau berapa orang. Estimasinya. Audience reach ability. Jadi, kalau misalkan, apa, kita bisa melihat, ya. Di sini, 88% of audience have less than 1.500 following, ya. Jadi, kita bisa lihat, nih. Nah, ini juga, ini bagus banget. Audience authenticity ini. Jadi, kita bisa melihat orang-orang yang authentic, ya. Orang-orang yang bener atau enggak. Terus, di sini kita bisa lihat, ya. Audience education level, interest-nya, kita bisa lihat. Nah, ini juga bagus banget buat teman-teman yang ingin endorse, nih. Misalkan kita lihat, kebanyakan followers ini interest-nya di mana, oke. Terus, brand affinity, dan lain-lain, teman-teman. Nah, ini sih, kita bisa lihat growth-nya, ya. Jadi, ada banyak data, teman-teman, yang bisa kamu lihat di sini. Jadi, kamu bisa pakai salah satu tools ini, hypeauditor.com untuk menganalisa media sosialmu. Tiga, free pick. Ya, jadi free pick ini banyak, ya, sebenarnya, ya. Entah itu free pick, pexel, pixabay. Jadi, kalau misalkan, teman-teman, di sini butuh stock gambar atau icon tertentu, kamu bisa gunakan free pick.com ini, ya. Ini contohnya, di sini. Jadi, perlu diperhatikan, teman-teman, kalau kita ambil stock foto kayak gini, ya. Kamu itu harus lihat ininya, teman-teman, copyright-nya, ya. Hati-hati, ya. Misalkan kita cari apa. Cat. Di sini, kamu bisa lihat. Dan kamu bisa cari, ya, foto-foto yang sekiranya relevan, menurut kamu, ya. Bahkan ada tools lain itu seperti kayak pexel, itu juga bisa dipakai. Nah, ini, teman-teman, ya. Ini bisa kamu cari, ya. Silahkan disesuaikan aja. Ataupun pixabay juga boleh. Kalau kamu butuhnya seperti apa, nih, untuk mengisi konten kamu. Nah, itu silahkan, teman-teman, cari dan teman-teman sesuaikan. Oke. Next, yang keempat, topik mojo. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang butuh ide konten, teman-teman, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin men-stock, nih. Ingin mengumpulkan konten, gitu, kan. Tapi nggak ada ide, nih. Apa, ya? Sebenarnya banyak, teman-teman, tools lain yang paling sering itu dipakai answer to public, ya. Cuman, kita akan cari yang berbeda, ya. Jadi, answer to public, ini yang paling sering direkomendasikan. Karena di sini itu dia bisa mengkurasi berdasarkan 5W1H, teman-teman, ya. Misalkan, apa? Cat. Ini kita bisa pilih ini, ya, teman-teman, ya. Tapi saya nggak tahu. Indonesia ada, ya. Indonesia. Oh, Indonesia belum ada, ya. Oh, ada, ada. Oh, menarik, nih. Ini yang paling sering dipakai. Oh, harus login, teman-teman, ya. Nah, di sini, teman-teman, lihat, ya. Ini 5W1H, berdasarkan 5W1H. Terus, kalau misalkan kita, kita rekomendasikan pakai topik muju, tuh. Ini topik muju, ya. Ini bisa kamu pakai secara gratis, teman-teman. Bentar, kita lihat ini. Tapi, untuk versi lengkapnya tetap biasa, ya. Harus berbayar, ya. Kalau kita lihat, nah, ini bisa kamu pakai, ya. Secara gratis. Tapi, sebenarnya, kalau teman-teman mau coba untuk gratis pun bisa, ya. Jadi, ini apa? Ini tools untuk mengkurasi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang topik tersebut. Langsung aja kita masuk contohnya, ya. Misalkan ini, ya. Ini dashboard-nya. Tinggal masuk ke bagian question. Nah, di sini kamu cari apa? Misalkan, kucing. Oke. Nah, kita tinggal search aja. Nah, di sini akan dia akan mencari data, menarik data, pertanyaan-pertanyaan apapun yang sekiranya berhubungan dengan kucing. Bentar, ya. Mungkin kalau lama, saya coba yang ini aja, ya. Ini kan sudah kita kurasi, ya. Misalkan, nih. Oh, saya yang mencari konten-konten tentang digital marketing. Nah, kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Seperti, contohnya, nih, di Quora. Nah, ini kita bisa melihat, misalkan, berapa gaji yang kita dapatkan setelah satu tahun punya pengalaman di digital marketing. Oke. Nah, ini tools paling efektif di digital marketing. Nah, kita bisa lihat, ini. konten-pertanyaan ini yang kita akan jadikan ide konten untuk kita ke depannya. Jadi, itu bisa kamu pakai, ya. Dan dia itu bisa mengambil banyak, ya. Entah itu dari kayak Quora ataupun dari Google. Itu juga dia bisa kurasi, teman-teman. Jadi, sangat membantu kita, ya. Daripada kita buka satu-satu, teman-teman, buka aplikasinya satu-satu, lebih baik, teman-teman, bisa pakai topik mojo ini untuk mencari ide konten yang sekiranya relevan dengan kebutuhan. Ya. Dan tools yang kelima, teman-teman, adalah Google Alert, ya. Tools ini akan memberikan pemberitahuan tentang topik yang kamu cari. Ini tools yang mungkin nggak banyak orang tahu, teman-teman, tapi bisa banget kamu pakai. Caranya, teman-teman, tinggal masuk aja ke Google Alert, ya. Google Alert. Gini, googling aja. Terus ini. Nah, ini. Memantau, kalau kita baca ya deskripsinya, memantau web untuk menemukan konten baru yang menarik. Oke. Nah, kamu bisa buat notifikasi tentang apa? Kamu misalkan ingin mencari ide konten apa? Kucing. Oke. Nah, di sini. Jadi, dia itu bakal memberikan notifikasi kalau misalkan ada artikel terkait, mungkin, yang paling terbaru tentang kucing. Misalkan ini, 7 alasan kucing. Nah, ini kan bisa jadikan ide konten. Hasilnya, itu akan dikirimkan otomatis di email teman-teman seperti ini. Jadi, ini saya juga menggunakan Google Alert untuk copywriting. Jadi, kita bisa melihat nih. Harian ya, biasanya ya. Kalau misalkan ada yang baru gitu kan, tentang artikel terkait, mungkin, atau membahas tentang ini, nanti akan muncul dan terkirim otomatis di notifikasi email kita. Ya, contohnya seperti ini. Teknik membuat copywriting, copywriting introduction, copywriting kursusan teori, dan lain-lain. Jadi, kamu bisa mendapatkan ide konten yang sebenarnya tidak ada habisnya ya. Kalau kita menggunakan tools dua itu aja, topik muncul sama Google Alert ya. Untuk membantu kamu memudahkan mencari ide konten. Ya. Dan, 5 tools ini sebenarnya teman-teman gratis ya. Bisa kamu akses secara gratis dan pastinya akan memudahkan kamu untuk mengoptimalkan lah ya pemasaran di sosial media. Dan kurang lebih teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan juga kamu subscribe channel ini teman-teman dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lain seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Kalau kamu juga ingin belajar di kelas kita secara gratis, silakan klik link ada di deskripsi karena di sana udah ada 5 kelas. Kelas WA Marketing, Storytelling, Content Creator, Optimasi Instagram dan TikTok Marketing. Jadi bisa kamu akses secara gratis silakan klik link yang ada di bawah ini. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.